Apakah manusia bisa menginjakkan kaki di planet yang paling mematikan di tata surya sebuah dunia dimana suhu bisa melelehkan timah tekanan atmosfer menghancurkan baja dan hujan asam sulfur turun tanpa ampun selamat datang di Venus gembaran jahat bumi yang menyimpan banyak misteri tapi apa yang terjadi jika kita benar-benar masuk ke dalamnya ikuti perjalanan kita dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten luar angkasa lainnya perjalanan menuju Venus bukanlah hal yang mudah jaraknya sekitar 38 juta kilometer dari bumi saat berada di posisi terdekatnya jika kita menggunakan roket tercepat yang pernah dibuat manusia kita masih memerlukan waktu sekitar 4 hingga enam bulan untuk mencapainya di tengah perjalanan kita harus menghadapi bahaya radiasi matahari kondisi tanpa gravitasi dan efek psikologis dari isolasi tapi itu belum seberapa karena tantangan sesungguhnya baru dimulai saat kita memasuki atmosfer Venus Venus juga memiliki keunikan yang membuatnya lebih ekstrem planet ini berotasi sangat lambat sehingga satu hari di Venus lebih lama dari satu tahunnya satu hari di Venus setara dengan 243 hari di bumi sementara satu tahunnya hanya 225 hari bumi sebelum kita lanjut lebih dalam bagaimana menurut kalian apakah ada planet lain yang lebih mematikan dari Venus tulis di kolom komentar ya saat kita memasuki atmosfer Venus pesawat mulai berguncang hebat Venus memiliki atmosfer yang 90 kali lebih padat dibanding bumi hampir seperti berenang di dalam lautan gas yang pekat dan bukan sembarang gas mayoritasnya adalah karbon dioksida disertai awan asam sulfur yang bisa melarutkan hampir semua benda yang disentuhnya selain itu angin kencang yang bergerak lebih dari 300 km per jam menyapu atmosfer atas Venus menciptakan badai yang lebih besar dari apapun yang pernah kita lihat di bumi fenomena ini disebut super rotasi dimana atmosfer Venus berputar lebih cepat daripada planet itu sendiri di ketinggian sekitar 50 km suhu masih relatif nyaman sekitar 75 derajat celcius tapi begitu kita turun lebih dalam suhu naik drastis hingga lebih dari 470 derajat celcius cukup panas untuk melelehkan timah dan membakar hampir semua peralatan yang kita bawa jika kita berhasil mencapai permukaan Venus kita hanya punya waktu beberapa menit sebelum peralatan kita gagal total tekanan atmosfer disini setara dengan tekanan di kedalaman 900 meter di bawah laut tidak ada angin yang bisa bertiup hanya panas yang menyiksa dan langit berwarna jingga akibat pantulan cahaya matahari yang disaring oleh atmosfer tebal permukaan Venus dipenuhi oleh gunung berapi besar lembah yang luas dan bukti bahwa planet ini pernah mengalami aktivitas vulkanik besar-besaran beberapa ilmuwan percaya bahwa Venus mungkin masih aktif secara geologis hingga sekarang bahkan ada dugaan bahwa beberapa letusan vulkanik masih terjadi dalam beberapa ribu tahun terakhir beberapa penelitian juga menunjukkan adanya aliran lava yang masih segar di beberapa titik mengindikasikan bahwa gunung berapi di Venus mungkin masih meletus hingga saat ini gimana apakah kalian masih berani menjelajahi Venus atau lebih baik kita cari planet lain yang lebih ramah kasih tahu di komentar Venus menyimpan banyak fenomena misterius yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya salah satunya adalah cahaya aneh yang terlihat di atmosfernya beberapa ilmuwan menduga bahwa ini adalah kilatan petir super yang terjadi akibat tekanan atmosfer yang tinggi selain itu ada juga anomali yang disebut garis-garis gelap di atmosfer Venus yang mampu menyerap cahaya ultraviolet beberapa spekulasi menyebutkan bahwa ini mungkin merupakan koloni mikroba ekstremofil yang bertahan di atmosfer atas Venus jika benar ini bisa menjadi petunjuk adanya kehidupan di luar bumi meskipun terlihat mustahil selain itu para ilmuwan NASA dan Roskosmos telah memikirkan berbagai cara untuk menjelajahi Venus salah satu konsep menarik adalah Cloud City sebuah kota terapung yang berada di ketinggian sekitar 50 km di atas permukaan dimana suhu dan tekanan lebih bersahabat selain itu ada juga wahana bernama da Vinci plus dan veritas yang akan membantu memetakkan permukaan dan memahami sejarah Venus dengan lebih baik beberapa konsep wahana robotik bahkan dirancang dengan teknologi yang mampu bertahan lebih lama dari wahana sebelumnya salah satu tantangan utama dalam eksplorasi Venus adalah ketahanan teknologi terhadap panas ekstrim sebelumnya wahana seperti Venera dari Uni Soviet hanya mampu bertahan kurang dari 2 jam sebelum akhirnya hancur akibat kondisi yang ekstrim Venus adalah planet yang indah sekaligus mengerikan sebuah laboratorium alami untuk memahami bagaimana planet bisa berubah menjadi dunia neraka apakah suatu hari nanti kita bisa menemukan cara untuk bertahan disini ataukah Venus akan tetap menjadi planet yang tak tersentuh selamanya tulis pendapat kalian di kolom komentar jangan lupa like video ini subscribe jika kalian suka konten seperti ini dan share ke teman-teman yang juga suka eksplorasi luar angkasa sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati